Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada praktikum kartografi tematik Acara 4 mengenai titik kualitatif dan titik kuantitatif Pada acara 4 kali ini kita akan membuat Peta sebaran fasilitas peribadatan Dan juga peta jumlah fasilitas peribadatan di kecamatan yang teman-teman pilih Yang pertama kita akan membuat peta sebaran fasilitas peribadatan Yang langkah pertama tentunya kita akan mencari titik koordinat Fasilitas peribadatannya bisa menggunakan google earth maupun google maps Kemudian kita tentukan dulu sistem koordinatnya Menjadi UTM supaya mudah dipetakan Masuk menu perangkat kita pilih pilihan Kemudian kita pilih yang universal transverse mekator Dan klik ok Kemudian kita ketikan fasilitas peribadatan yang akan kita cari Kemudian klik telusuri Nah ini ada fasilitas peribadatan masjid yang ada di kecamatan jaten Kemudian kita pilih salah satu Kita zoom in Kemudian kita beri tanda letak atau jarum kuning ke masjid Yang kita zoom in Nah ini ada X dan Y Kita copy paste kan ke Excel X kita copy paste kan ke Excel Dan Y juga kita copy paste kan ke Excel Kemudian isikan keterangan dengan nama fasilitas peribadatan yang telah dicari Nah ini saya sudah mendapatkan 4 fasilitas peribadatan masjid yang ada di kecamatan jaten Kemudian kita save Masuk menu file Pilih save as Kemudian tentukan folder tempat penyimpanan Kita beri nama masjid misalnya Kemudian kita masukkan formatnya CSV, delimited Klik save Oke selanjutnya kita masuk ke Ars Map Untuk membuat peta sebaran fasilitas peribadatan di kecamatan jaten Nah yang pertama kita masukkan dulu data yang akan kita gunakan Masuk menu add data Klik add data Kemudian kita masukkan data batas desa jaten Batas kesamatan jaten dan masjid.jsv Dan kita klik add Nah pada masjid.jsv Klik kanan Kemudian klik display xy data Pastikan x dan y nya sudah benar Dan kemudian kita tentukan sistem koordinatnya sesuai dengan wilayah yang diwetakan Kemudian klik ok Klik ok Nah ini sudah jadi titiknya Dan kemudian kita klik kanan pada masjid.jsv event Kita export data Dan kita save Dalam bentuk SHP Kita beri nama misalnya Masjid.shp Kita klik save Klik ok Klik ok Selanjutnya kita akan melakukan simbologi pada Fasilitas peribadatan yang sudah kita cari Klik dua kali pada titik Simbol Dan pilih simbol sesuai dengan perkapik Edit simbol Kemudian kita sesuaikan dengan peraturan perkapik Simbol masjid itu seperti apa Nah ini Kita cari masjid Kemudian kita sesuaikan lingkarannya Agar serasi dengan ukuran masjid yang ada di tengah Kita cari warnanya menjadi 18 Menjadi 20 Nah ini kondisional bisa sesuaikan dengan keinginan Dan kita klik ok Klik ok Nah ini simbologi masjid sudah selesai Selanjutnya kita masukkan data-data pendukung Untuk membuat peta sebaran fasilitas peribadatan Kita masuk menu add data Kita masukkan data jalan Jateng D.I.E. Baksur Tunnel Klik add Nah ini Kemudian kita potong sesuai kecamatan Masuk menu geoprocessing Pilih klip Kemudian masukkan input feature Dengan jalan Jateng D.I.E. Dan klip featurenya batas kecamatan Jateng Kemudian kita beri nama Misalnya jalan underscore Jateng Kita klik save Kemudian kita klik ok Dan tunggu proses klip hingga selesai Nah ini proses klip sudah selesai Dan peta fasilitas peribadatan Setiap kita layout Nah kemudian nanti Ini menjadi HP kedua teman-teman Dan Excel Titik koordinat fasilitas peribadatan Nanti juga di screenshot Untuk menjadi hasil praktikum teman-teman yang kedua Selanjutnya kita akan membuat Peta jumlah fasilitas peribadatan Di kecamatan Jateng Yang terbagi menjadi tiga Yaitu Sederhana Majemuk Dan campuran Langsung saja kita masuk ke langkahnya Kita cari File batas kecamatan Yang dalam bentuk dpf file Kemudian kita masukkan ke dalam Excel Nah Habuskan data-data yang tidak diperlukan Kita delete saja Kemudian Menuliskan nama-nama fasilitas peribadatan Yang ada Misalnya masjid Musola Dan gereja Pura Dan vihara Kemudian Kita Nanti masukkan Data-data fasilitas peribadatan Yang ada Di kecamatan dalam angka Nah ini Data-data jumlah Fasilitas peribadatan Satu kecamatan Kita masukkan Masjid 129 Musola 38 Gereja 8 Pura 1 Dan vihara 0 Nah kita cek kembali Apakah sudah benar Jika sudah benar Langsung saja Kita Simpan Dalam bentuk csv Masuk menu file Klik save as Kemudian kita beri nama Sederhana Kita ganti Kita ganti Formatnya ke dalam csv Coma delimited Dan klik save Nah ini data yang sederhana Sudah siap Selanjutnya kita akan membuat Yang Majemu dan campuran Kita Masukkan Batas Desa Dalam bentuk DPF Kedalam Excel Kemudian Habuskan Data-data Yang tidak Diperlukan Lanjutnya kita Masukkan Data-data Jumlah Fasilitas Peribadatan Setiap desa Yang ada Di kecamatan Dalam angka Ini sudah saya masukkan Semua data-data Setiap desa Yang ada di kecamatan Jaten Kita cek kembali Apakah sudah sesuai Kemudian Jika sudah sesuai Maka kita Langsung saja Simpan Dalam bentuk csv Lagi Kita masuk menu file Pilih save as Dan kita Beri nama Campuran Kita ganti Formatnya Menjadi csv Komoda Limited Klik save Yes Nah Yang terakhir Kita akan membuat Data yang Majemuk Kita pilih Dua Fasilitas Peribadatan Saja Bisa masjid Musola Ataupun Masjid gereja Bebas Terserah nanti Teman-teman Pada kesempatan Kali ini Masjid dan musola Kemudian Kita save Lagi Dalam bentuk csv Kita beri nama Majemuk Jangan lupa Formatnya csv Dan klik save Nah Selanjutnya Kita masukkan Kedalam Archis Atau archmap Kita klik Kanan Pada Batas Kecamatan Klik Join And Relate Klik Join Kemudian Kita cari Data Seterhana Dot csv Kemudian Kita klik Add Dan Ini Kita ganti Menjadi Kecamatan Dan Pastikan Ini Sudah Kecamatan Dan Klik OK Nah Ini Data Jumlah Fasilitas Beribadilan Satu Kecamatan Jaten Sudah Masuk Kedalam Atribut Tabel Kemudian Kita Lakukan Simbology Klik Dua Kali Pilih Menu Simbology Kemudian Kita pilih Yang Chart Dan Kita pilih Yang Bar Atau Kolom Kita Masukkan Masjid Hingga Fihara Kemudian Kita Ubah Warna Sesuai Dengan Keinginan Ini Bebas Nanti Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Pastikan Warnanya Gradasi Kemudian Kita Klik OK Kemudian Kita Klik Properties Dan Kita Checklist Pada Display In 3D Dan Kita Klik OK Klik OK Nah Ini Diagram Jumlah Fasilitas Pribadatan Yang Sederhana Sudah Selesai Selanjutnya Kita Akan Membuat Diagram Yang Majemuk Kita Klik Kanan Caranya Sama Klik Join Dan Kita Masukkan Data Majemuk Kita Klik Add Kemudian Kita Pastikan Ini Kita Pilih Kecamatan Juga Kemudian Klik OK Nah Ini Data Tribute Sudah Masuk Kemudian Kita Lakukan Simbologi Caranya Sama Seperti Yang Sederhana Tadi Kita Pilih Bar Atau Kolom Kita Masukkan Masjid Dan Musola Kemudian Kita Tentukan Warnanya Sesuai Dengan Keinginan Pastikan Juga Warnanya Gradasi Karena Ini Data Kuantitatif Dan Klik OK Masuk Menu Properties Jangan Lupa Checklist Display In 3D Dan Klik OK Klik OK Nah Kemudian Yang Terakhir Kita Akan Membuat Yang Campuran Kita Copy Pas Tekan Saja SHP Batas Desa Jaten Klik Kanan Kita Klik Copy Kemudian Kita Klik Kanan Pada Layer Klik Paste Nah Ini Sudah Kita Copy Paste Kemudian Kita Remove Join Data Majemuk Dan Kita Masukkan Lagi Yang Campuran Kita Klik Kanan Pilih Join And Relate Klik Join Dan Kita Masukkan Data Campuran .csv Kemudian Kita Klik Add Dan Ini Kita Pilih Kecamatan Juga Kemudian Kita Klik OK Selanjutnya Kita Simbology Caranya Sama Klik Dua Kali Pilih Menu Simbology Simbology Pilih Charge Kemudian Pilih Barat Atau Kolom Masukkan Masjid Hingga Viara Kemudian Kita Ganti Warna Sesuai Dengan Keinginan Dan Klik Kita Klik OK Masuk Ke Properties Kita Checklist Display In 3D Klik OK Klik OK Nah Ini Peta Jumlah Fasilitas Peribadatan Di Kecamatan Jaten Sudah Siap Kita Layout Ini Untuk Yang Majemuk Dan Ini Untuk Sederhana Seperti Itu Nanti Teman Teman Layout Yang Rapi Dan Baik Dan Benar Yang Terakhir Kita Akan Membuat Diagram Jumlah Fasilitas Peribadatan Yang Majemuk Sederhana Maupun Campuran Yang Pertama Kita Membuat Diagram Sederhana Kita Block Kemudian Kita Masuk Ke Insert Kita Buat Diagram Pie Nah Nanti Teman Teman Sesuaikan Sendiri Judulnya Dan Juga Diagram Dibuat Sepaik Mungkin Dan Selanjutnya Kita Membuat Diagram Yang Majemuk Dan Campuran Nah Ini Kita Block Kemudian Kita Masuk Insert Dan Kita Buat Diagram Batang Nah Ini Diagram Batang Ini Untuk Diagram Yang Campuran Kita Ganti Durnanya Menjadi Campuran Diagram Yang Yang Terakhir Kita Pilih Dua Saja Kita Buat Diagram Nah Ini Diagram Yang Majemuk Dan Nanti Ini Menjadi Hasil Praktikum Teman Teman Yang Ke Tiga Mungkin Itu Saja Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima